Hai Adik-adik apa kabar? Oh baik Oke Sebelum kita ibadah Kita berdoa dulu ya Semua dikatakan tutup mata Doa sendiri-sendiri dulu Bersaat teduh Kita mulai saat teduhnya Selesai Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kita harus tetap semangat Semangat, semangat, semangat Kelas TK Batita Biasanya Kak Iti kalau ditanyai sama Kak Wono Apa kabar? Luar biasa tetap semangat Yes, yes, yes Tapi hari ini ibadah hari minggu Pelayanan anak bukan hanya untuk kelas TK Batita Tapi juga untuk kelas kecil Dan kelas tanggung Muka Iti tanggal 17 Januari 2021 Anak-anak istimewa yang ada di rumah Semuanya berdiri Kita nyanyi Aku Istimewa Nanti dilanjutkan dari terbit matahari ya Kak Iti Oke Oke Aku Istimewa Kamu Istimewa Tuhan cintakan kita Sangat Istimewa Matahku Matahku bisa gedip Hidupku bisa besi Hati Tuhan cintakan kita Tuhan cintakan kita Sangat Istimewa Sekali lagi Gaini Aku Istimewa Aku Istimewa Kamu Istimewa Tuhan cintakan kita Sangat Istimewa Sangat Istimewa Dari terbit matahari Sampai Sampai pada masuknya Tuhan cintakan kita Terima kasih Tuhan cintakan kita Akan mulai ibadah kita hari ini Nanti kita pujikan Halelu Puji Tuhan Langsung Bila kita suka cinta Semua suka cinta Adik-adik yang ada di rumah Tentunya Satu, dua, tiga, senyum Satu, dua, tiga, ketawa Oke, halelu Siap ya Halelu Semuanya Jombo aja Halelu 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 Puji Tuhan Halelu 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 Puji Tuhan Pui Tuhan Puji Tuhan Halelu Puji Tuhan Halelu Puji Tuhan Halelu Puji Tuhan Tuhan Bila kita suka cinta Abenah kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya bagi kita Nyanyi haleluya Tapi lah kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya bagi kita Nyanyi haleluya Tapi lah kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya bagi kita Nyanyi haleluya Tapi lah kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya bagi kita Nyanyi haleluya Tapi lah kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya Hati-hati, suka cinta, Tuhanlah sukanya Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya Kita berdoa Ma'an Yesus, terima kasih buat hari ini Hari ini kami mau beribadah Tolong Tuhan berkati kakak layan yang akan melayan Kami berkati Kami supaya bisa beribadah dengan baik Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik yang sangat kakak-kakak kasihi Kita sudah berdoa nih Kita akan pujikan lagi air menjadi angku Air menjadi angku Amat kajak Roti menjadi banyak Amat kajak Si putapun melihat Awat kajak Rasa Tuhan Yesus Maha kajak Kita akan bermasmur ya Adik-adik Siapkan Alkitabnya Pembacaan Alkitab Diambil dari Masmur 77 Ayat 12 sampai 15 Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya Aku hendak mengingat kejaiban-kejaibanmu Dari zaman pulbakala Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Ya Ya Allah Jalanmu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar Seperti Allah kami Engkau lah Allah yang melakukan keajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu Di antara bangsa-bangsa Demikianlah Memang Tuhan Amin Ya Kita sudah bermasmur Adik-adik Kita pujikan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kita tak apa-apa Dalam nama Yesus 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 Kita tetap Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Kayti Sebelum mendengarkan Firman Tuhan Kita pujikan Langit dan bumi Akan lenyap Tetapi Firman Tuhan Akan tetap ada Dalam nama Yesus Langit dan bumi Akan lenyap Tetapi Firman Tuhan Tetapi Firman Tuhan Tetapi Firman Tuhan Tinggal Tuhan Langit dan bumi Langit dan bumi Akan lenyap Tetapi Firman Tuhan Tetapi Firman Tuhan Tetapi Firman Tuhan Tinggal Tuhan Kayti Sebelum mendengarkan Firman Tuhan Kita harus berdoa Lalu Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Buat Apa kabar Semuanya Semuanya baik Semuanya sehat Senang sekali Kawano hari ini Berjumpa lagi Dengan adik-adik Di kelas Batita TK Dalam ibadah hari Minggu Pelayanan anak Adik-adik Semuanya sudah Siap Untuk mendengarkan berita firman hari ini oke kalau semuanya sudah siap bilang sama mama dan papa siapkan alkitabnya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan luar biasa di tahun 2022 kita berjumpa lagi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan mama dan papa bantu adik-adik untuk membuka alkitabnya dari Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4 Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4 tema yang akan kawono sampaikan dari berita firman hari ini adalah be happy be happy berarti adik-adik harus bahagia gitu ya oke kita baca ya kitabnya dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4 demikian firman Tuhan ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur amin baiklah baiklah kawono mau ajak adik-adik untuk melihat teman-temannya adik-adik nih mereka yang sedang merasakan bahagia bahagianya apa yuk kita lihat yuk oh ini ini lagi beribadah bersama-sama ada mama, papa, keluarga gitu ya oh senang sekali ibadahnya sama-sama terus apa lagi nih oh nilai raportnya bagus adik-adik dia nilai raportnya bagus dia dapet piala karena dia juga menang lomba selain nilai raportnya bagus dia juga menang lomba wah lomba apa oh lomba baca puisi lewat video yang dikirim ke sekolah ke gurunya dia menang adik-adik dia senang bahagia siapa disini yang nilai raportnya bagus bahagia kan coba angkat tangan nih nilai raportnya bagus oke bahagia gak kalau nilai raportnya bagus bahagia ya pastinya oke kita lihat lagi nih oh dia dapet coklat senang gak adik-adik di rumah kalau dapet coklat bahagia gak bahagia kita lihat lagi nih wah dikasih es krim siapa disini yang senang makan es krim rasa apa coklat, vanila, stroberi gitu ya wah senang sekali bahagia gak dapet es krim bahagia ya pastinya adik-adik ya nah kita lihat contoh yang lain nih oh dia sedang sedih adik-adik sedihnya kenapa nih kok dia habis jatuh dia naik sepeda licin jatuh menangis sedih nih teman-teman nih teman-temannya adik-adik sedih nih karena dia habis naik sepeda jatuh terus apa lagi nih oh dia nangis berebut mainan sedih hatinya ya seperti ini nih contohnya adik-adik contoh yang bahagia dan yang sedih adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita harus merasakan senang kita harus merasakan bahagia ketika teman kita itu sedang senang atau sedang bahagia tidak boleh iri hati ya dan tidak boleh sombong itu yang Tuhan mau ajarkan sebaliknya ketika teman kita merasakan sedih kita juga harus bisa merasakan kesedihan teman kita itu ya adik-adik Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita untuk kita peduli untuk kita sayang untuk kita perhatian dengan teman-teman kita Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu yang akan menghibur orang yang sedang sedih nah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita adik-adik sebagai anak-anaknya Tuhan kita juga harus belajar seperti itu ya ketika teman kita sedang sedih kita juga hiburkan dia ketika teman kita sedang bahagia tidak boleh iri dengan teman kita jadi adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus ya bagaimana caranya sayang sama Tuhan Yesus harus rajin berdoa selalu beribadah adik-adik harus sayang sama teman-temannya adik-adik yang ada di rumah yang ada di sekolah tidak suka bertengkar tapi selalu main sama-sama nah kalau di rumah apalagi adik-adik harus sayang sama mama papa sama kakak sama adik bagaimana caranya kalau adik-adik disuruh belajar sama mama dan papa adik-adik langsung belajar setelah belajar bukunya dirapikan sendiri kalau adik-adik main di rumah setelah bermain mainannya dirapikan sendiri terus tidak bertengkar juga sama kakak atau sama adik itu namanya adik-adik sayang sama mama sama papa sama saudara juga sayang sama teman jadilah berkat dimanapun adik-adik berada jadilah anak-anak istimewa yang selalu dibanggakan oleh mama dan papa dan jadi anak kebanggaannya Tuhan Yesus begitu ya itu adalah pesan firman hari ini untuk adik-adik di kelas Batita TK dilakukan ya oke mari kita berdoa satu dua tiga Tuhan Yesus terima kasih untuk berita firman hari ini ajar kami untuk dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih mama dan papa terima kasih adik-adik terus bersemangat ya dalam ibadah hari minggu pelayanan anak kita di kelas Batita TK Tuhan beserta dengan kita dadah kita sudah mendengarkan firman Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan kita pujikan satu lagu lagi dari Ibu Ceria ku ingin berperangai ku ingin berperangai masalah Tuhan ku lemah lembut dan ramah dan wanis ku ingin berperangai tetapi sungguh sayang ternyata ku jamah ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan yang suci dan benar kita akan berdoa syafaat kaiti dan adik-adik semuanya yang ada di rumah kita berdoa teman-teman mari kita berdoa syafaat Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk ibadah minggu kami hari ini kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami dari mulai Bapak Presiden dan semua pemimpin kiranya Tuhan memberi hikmat sehingga bisa memimpin dengan bijaksana dan kami juga berdoa untuk para pendeta dan kakak layan kiranya Tuhan memberkati selalu untuk masa pandemi saat ini Tuhan tolong berilah belas kasihanmu supaya kami semua bisa menjalani dengan sehat dan Tuhan beri kami kekuatan untuk selalu percayakan penyataan Tuhan selalu terima kasih Tuhan ini doa kami kiranya Tuhan mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin adik-adik kalau kawan membawa kantong seperti ini berarti kita siap untuk memberikan persembahan persembahan yang sudah disediakan oleh mama dan papa yang sudah ditaruh di akrob yang sudah dimasukkan di akrob sama mama dan papa siapkan adik-adik titipkan ke mama dan papa supaya mama dan papa bisa kasih ke gereja persembahannya adik-adik kita pujikan bersyukur kepada Tuhan selamat menikmati bersyukur kepada Tuhan selamat menikmati bersyukur kepada Tuhan kita berdoa bapak kami yang di surga terima kasih atas segala berkat yang engkau curahkan kepada kami bapak anak-anakmu ini akan memberikan persembahan kiranya persembahan ini berkenan di hadapanmu amin adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita sudah memuji nama Tuhan kita sudah ada di penghujung pertemuan lindu hari ini adik-adik pesannya kakak-kakak pada saat menyampaikan firman yang dilakukan ya kita harus membawa berita oke kita harus kita harus membawa berita pada dunia dan engkau tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap yang akan jadi ramah bahagia dan ramah jadi siapa kuasa Kristus ternyata ramah dan jemeralah sekali lagi adik-adik kita harus kita harus membawa berita para dunia dalam dan 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 kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap dan damai yang menetap dan ramah dan ramah jadi siapa kuasa Kristus ternyata lah ramah dan jemeralah kita berdoa Tuhan yang sangat baik terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah berkati kami semua Tuhan berkati mama dan papa juga yang bersama-sama dengan kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Adik-adik berdoa dulu semuanya Selesai Amin 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 dengan kakak-kakak yang lain harus terus bersemangat jangan lupa selalu jaga kesehatan jangan lupa pakai masker seperti kaiti, kalau adik-adik mau pergi tapi kalau kakak-kakak bilang gak usah kemana-mana, adik-adik di rumah aja, sekolahnya juga masih online kaiti semangat ya, sampai ketemu ke minggu depan selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati adik-adik dadah selamat menikmati